Firly Bahuri, sebuah KPK sudah diperiksa, lalu kemarin dua rumah Firly digelena polisi, dan lapis yang nggak sudah cukup, tapi belum juga ada tersangka, Bang, di kasus ini. Bagaimana Bang Castro melihat perkembangan kasus ini? Apalagi sebenarnya yang ditunggu atau dipertimbangkan oleh pihak kepolisian untuk mengumumkan siapa tersangka? Ya, harus dipahami bahwa ada aspek relasi kekuasaan yang mempengaruhi lambannya proses penanganan perkara yang melibatkan Firly ini, begitu ya. Dan ini sudah disampaikan dari awal, bahwa kalau ingin proses ini berjalan secara objektif, berjalan secara maksimal, maka tidak ada pilihan lain, Firly harus diperhentikan sebagai ketua KPK. Karena bagaimanapun posisi Firly sebagai ketua KPK, itu masih memungkinkan membuka ruang tawar-menawar, transaksi, bahkan saling menyandra begitu ya, antara kepolisian dalam hal ini Polo Demetrojaya dengan Firly. Makanya kawan-kawan masyarakat sipil, publik dalam hal ini juga meminta agar presiden memang yang memberhentikan Firly sebagai ketua KPK. Hanya dengan cara itu kemudian, proses penanganan perkara yang melibatkan Firly itu akan jauh lebih maksimal dan jauh lebih objektif.